Intro Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan saya adalah Denny Gusmianto NIM210212 2008 dari Prodi Pendidikan Fisika semester 2 Di sini saya akan menyampaikan yakni Simulasi gerak pendulum teredam dengan metode Microsoft Excel Dalam ilmu fisika dikenalkan gerak sistem pendulum yang mana pada kehidupan sehari-hari itu merupakan dasar kejah dari sebuah jam dinding gunung yang memiliki ayunan Pendulum merupakan suatu benda yang dikatakan pada seutas tali yang dapat berayun secara periodik Agar diperoleh hasil yang lelastis maka gaya gesekan udara tidak diabekan akibat adanya gaya embat atau gaya gesekan baka akan terjadi redaman Oleh karena itu pada peratikum ini akan dibahas mengenai pendulum teredam di mana redamannya Yaitu gesekan udara dengan pavariasikan nilai ketetapan gesekan udara Dimensalikan menggunakan salah satu numerik yang metodenya liwat view code Jadi kita lihat percepatan gravitasinya 980 angka darinya Kita bisa simulasikan dengan rumus yaitu metode numerik yaitu Y Yaitu T plus delta T sama dengan Y T plus delta T F Yang mata B nya semakin kecil maka nilai delta T maka nilai akan semakin akurat Jadi kita lihat kan bisa memantul dikarenakan ini menggunakan 1000 second atau waktunya Kita sudah lihat di peratikumnya dilihat Untuk peratikumnya bisa dilihat yaitu private sub TBL mulai klik Ya jadi kita bisa rubahnya seperti itu Angka-angkanya serta rumusnya yang dimasukkan ke view code range delta While range range dan do events Nah itu harus bisa ya Jadi Setelah ini ya kita cek dulu Yaitu X0 Y0 itu merupakan 00 angkanya Dari B1 dan C1 Dan untuk X Y itu sudah dirumuskan ya Dengan rumus penggabungan yaitu 77 itu tadi Yaitu 30 Dan yang C2 Itu gabungan antara delta Sudut B4 Db4 dikali C1 dikali C dan sin nanti akan ketemu minus 128 4,238 Kami Eh Saya akan Mencoba lagi untuk Simulasinya itu sudah bergerak Satu Ya Ini ditetapkan dikarenakan waktunya 1000 second Jadi Bisa untuk digunakan Dengan waktu yang agak lama ya Kalau sedikit itu tidak bisa Saya coba dulu Dengan waktu 100 second Juga tidak berhasil dikarenakan Pantulannya Selama ya Karena 1000 ini bisa mencapai Angka Sekitar 15 bandul Sekali putar Eh sekali Kok sekali putar Sekali Mengayun maksudnya Nah Dilihat kita save dulu File nya di flash disk ya Untuk bisa kita gunakan nanti Di lain hari Dalam praktek simulasi Gerak pendulum fisika Nah Itu ya Yang pembuatnya agak susah View code nya ya Harus berhati-hati Harus sesuai panduan Nanti bisa di cek ke saya View code nya Nah ini sudah bisa Menampilkan pantulan Nah kita lihat Secara Dua Dua gambar Yakni Nah Tuh angka-angkanya Dari XY juga Melihat ya Dan berubah-berubah ya Itu Nah itu Kita Dan waktunya Dengan waktu 1000 Nah baik Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih